Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video kali ini Kita akan bahas tentang Cara menjinakkan sugar glider teman-teman Karena Disini aku ada sugar glider sepasang Dan yang betinanya itu Bener-bener jinak teman-teman Dan yang jantannya itu Agak suka keribing-keribing gitu teman-teman Dan tandanya dia itu masih Belum terlalu Jinak teman-teman Karena di owner sebelumnya itu Jarang untuk di handle teman-teman Oke Jadi metode yang pertama itu Kita pakai ini teman-teman Ini adalah gugur sun Yang sudah kita buat Menggunakan Kampuran air hangat Dan selanjutnya Pakai tangan seperti ini Kita akan kasih ke dia Nah Ini yang jantannya Ini kamera Nah Yang pertama yang harus dilakukan Adalah sering Yang harus sering dilakukan Adalah Ketika ngasih makan Kita swapin seperti ini Teman-teman Supaya Tuh Supaya dia pun tahu Teman-teman Ah Kalau misalkan Aku itu bukan ancaman Buat dia Harus sering-sering Teman-teman Ini kita kasih lagi Nah makin jauh Kita coba Apakah mau Nah ini yang jantannya Yang botak Karena jantan itu Emang botak Seperti itu Ketika kita Kena gigit pun Kita jangan Membalasnya Atau jangan Jangan kasar Teman-teman Karena Kalau misalkan Kita hanya kasar Dia pun akan Makin-makin Trauma Teman-teman Dan menganggap Bahwa kita itu Adalah ancaman Aduh Sorry teman-teman Kandangnya Udah Jelek Udah karatan Tuh Ini yang ini Yang jantannya Kalau soal Makan malah Rahap banget Teman-teman Nah ini Segini itu Udah Lumayan Apa ya Lumayan bagus Teman-teman Lumayan jinak Karena pada Seminggu sebelumnya Itu Wah Gila sih teman-teman Aku kena gigit Berapa kali Sampai berdarah Nah resikonya Ya Kita harus berani Seperti ini Teman-teman Karena ketika kita takut Dia yang akan Lebih menguasai Kita Jadi Kalau misalkan Kita kasar Yaudah Dia anggap Kira itu sebagai Ancaman Bukan sebagai Teman Oke Tiap makan Aja Seperti ini Ini teman-teman Oke Keluar atau Nggak kelihatan Di kamera Eh Ini Yang galak Jadi Cara seperti ini Harus sering-sering Dilakukan ya Teman-teman Jangan cuman Sekali dua kali Karena kalau misalkan Sekali dua kali Oke Dia udah mulai berubah Tapi nantinya Yaudah Dia akan seperti itu Lagi teman-teman Oke Kita akan coba Buat aja Ajak main Main mereka Kita akan coba Buat ajak Main Krabbing Nggak ya Pelan-pelan Tuan-tuan Tuh Sudah enggak Krabbing Sekarang Kalau asal itu Krabbing Tuan-tuan Dipegang Sudah Agak-agak Mendingan Tuan-tuan Daripada Sebelumnya Eh ini mah Yang betina Emang Yang betina Majina Tuan-tuan Tuh 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 Contoh Yang jina Tuan-tuan Yang betina Ini yang jantannya Tuh Dia Kalau misalkan Mau di api Tuh Dia agak Gawas pada Tuh Karena dia Belum jina Ke 100% Tuan-tuan Kita kasih Lagi Kenyang Kayaknya dia Oh Tidak Tuan-tuan Oke Kita coba Ambil ke bawah Tuh 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 Nah Ada segera-segeranya Tuh Dia belum 100% Dina Tuan-tuan Intinya Kita Kasih Perhatian Lebih lah Dengan Cara Makannya itu Kita swap Shopee Tiap hari Teman-teman Nih Yang betina Kita ambil It's okay It's okay It's okay Oke Teman-teman Mungkin Segitu dulu Video kali ini Kalau misalkan Ada kritikan Atau saran Boleh tulis saja Di kolom komentar Teman-teman Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai habis See you next video Bye Bye Bye